Ini untuk Clarence Maka kelanjutannya, mari langsung saja kenjot ke plotnya Film ini diawali oleh pria kulit sawu matang yang bertubuh kekar Ia bernama Brandon Saat ini ia menjadi buronan setelah melarikan diri dari penjara Dan kini ia berlari menuju sebuah wartel untuk menelpon rekannya yang bernama Angela dan Jimmy Setelah tiba di wartel, Brandon berbicara dengan Angela Dan memberi kabar ia telah kabur dan sekarang ia menjadi buronan Di sini, Angela dan Jimmy merupakan komplotannya semasa ia masih menjadi berandalan Setelah menelpon Angela, Brandon pun menunggu keterangan Angela dan Jimmy sambil menikmati asap rokoknya Tak lama kemudian, Angela dan Jimmy tiba di lokasi Brandon Melihat Brandon yang masih berpakaian nabi, Angela mengasih baju pada Brandon untuk dipakai layaknya orang biasa Selepas ganti baju, mereka mulai berjalanan menuju rumah masa kecilnya yang terletak di tengah hutan Rumah yang mereka tuju ini merupakan tempat terpencil dan sulit dijangkau oleh orang lain Beberapa jam kemudian, mereka tiba di kampung mereka yang terlihat sangat sepi Tak ada satupun rumah kecuali rumah mereka Kini rumah mereka sudah terlihat tua dan rapuh Setelah itu, mereka melihat senjata pistol yang masih tersimpan di dalam tong rahasia Itu merupakan tempat mereka menyimpan senjata saat mereka masih menjadi berandalan Tak lama kemudian, si Jimmy memutar musik sambil meminum minuman kelas Sedangkan, Brandon dan Angela mengobrol berdua di atas lantai Tak lama kemudian, Brandon menemui Jimmy yang sedang mabuk Tak sampai di situ, Brandon pun ditawari Jimmy untuk meminum berdua Dan mereka berdua sedang dalam kondisi dipengaruhi oleh alkohol Malam pun tiba, dan di saat mereka bertiga sudah tidur Brandon terbangun dari tidurnya karena efek alkohol yang dikasih oleh Jimmy tadi Ia duduk berkesibu sambil membawa pistol Tak lama kemudian, Brandon dikejutkan dengan suara wanita yang meminta tolong Secara spontan, Brandon pun keluar dari rumah dan mencari sumber suara itu Dan akhirnya ia melihat seorang wanita yang diseret sekelompok memuja setan Wanita itu akan dijadikan tumbal kelompok itu Pemimpin kelompok yang sudah mengangkat pedangnya itu Tangannya terkena tembakan Brandon yang bersembunyi di semak-semak Kelompok itu lalu menggagalkan ritualnya dan memilih untuk mengejar Brandon Brandon pun lari Di saat berlarian, Brandon pun berpapasan dengan wanita yang akan dijadikan tumbal kelompok memuja setan Wanita itu menyuruh Brandon untuk terus berlari dari kejaran kelompok itu Karena masih ingat temannya, Brandon pun menuju rumahnya untuk membangunkan Angela dan Jimmy Beberapa anggota dari kelompok itu telah mencurigai rumah mereka Dan disini Jimmy masih belum sempat dibangunkan oleh Brandon Ternyata, dua kelompok itu sudah berada di ataman Jimmy yang sedang tidur Lalu, Brandon tak memperlukan Jimmy dan mengajak Angela untuk berlari ke mobil yang terpagil di jalan sana Brandon kesulitan membuka pintu mobil itu karena bukan mobil miliknya Setelah mereka berdua berhasil masuk ke dalam mobil, mobil itu tak mau menyala Dan di atapannya sudah banyak kelompok memuja setan itu Tak disangka, salah satu kelompok itu menyuruh mobil Angela dengan minyak tanah dan akan membakarnya Tetapi aksi itu gagal karena Angela dan Brandon berhasil keluar dari mobil itu Kemudian Brandon lari ke tengah hutan dan salah satu anggota itu datang dari arah belakang menonjoknya hingga Brandon terpingsan Di pagi harinya, Brandon mulai sadar dan kesakitan karena disekap oleh kelompok pemuja setan itu Disitu, Brandon secara perlahan menjatuhkan korek api yang ada dalam kantongnya Akhirnya, korek api itu berhasil dicatuhkannya Ia membuka korek itu dan membakar tali ikatan yang ada di tangannya Tapi sayang, rencana Brandon itu digagalkan oleh anggota gila itu Pria tua itu menyiksa Brandon menggunakan korek Brandon Tepat berada di bawah alat kelamin Brandon Korek itu menyala dan membuat Brandon kesakitan Brandon pun tak menyerah untuk melepas ikatan itu Akhirnya, Brandon berhasil melepaskannya Dalam situasi yang memanas, Brandon pun bertindak untuk melawan anggota itu Dengan sebuah kayu yang awalnya berada di kaki Brandon Brandon pun mengambil kayu itu dan menusukkan potongan kayu itu ke bagian mata anggota itu Tak lama kemudian, datang salah satu anggota yang melihat Brandon yang sedang menganiaya temannya Anggota itu keluar mengambil kapak untuk melawan Brandon Tetapi serangan itu meleset dan mengenai temannya sendiri Anggota itu lari keluar karena ketakutan melihat Brandon yang marah besar Lalu, Brandon mengambil kapak itu dan menancapkan kapak itu ke punggung anggota itu Kemudian, Brandon menyeret anggota itu ke dalam gudang dan anggota tersebut disiksa balik oleh Brandon Tak disangka, ternyata Brandon juga doyan makan daging manusia Kemudian, Brandon berjalan sambil menahan sakitnya kemaluannya itu Ia juga melihat Jimmy yang sedang disantap oleh anggota itu Tak banyak bicara, Brandon pun langsung memberi ayunan kapak kepada anggota itu Dan disini, nyawa Jimmy masih terselamatkan Walaupun sudah kehilangan tangan gilinya Disitu, Brandon bergegas untuk menolong Jimmy Tapi, Jimmy tak mau ditolongnya Jimmy sebagai kakak menyuruh Brandon untuk meninggalkannya sendirian Dan disini terungkap bahwa Jimmy dan Brandon adalah saudara Brandon sebagai adik pun mematuhi kata-kata kakaknya itu Sesaat Brandon akan meninggalkan Jimmy Ia memberi sebatang rokok ke mulut Jimmy sebagai penghormatannya Namun naas, kepergian Jimmy secepat itu Akhirnya, dengan keluh kesah Brandon meninggalkan Jimmy yang sudah tak bernyawa itu Lalu, ia berjalan ke arah Tong Tempat penyimpanan senjatanya Tanpa ia sadari, tepat di belakangnya ada anggota pemuja setan itu Brandon pun refleks untuk melepaskan tembakan pada anggota itu Tapi, anggota itu masih hidup Dan Brandon menyuruh anggota itu untuk merangkap menuju sandaran Setelah anggota itu tersantar lemas Brandon pun menganiaya anggota itu dengan tusukan benar tajam ke perutnya Di saat suasana semakin memanas Brandon terus menganiaya anggota itu Dan menempelkan pistol tepat di jidat anggota itu Seakan-akan, Brandon akan menembak bagian kepalanya Di situ, Brandon juga mengancam anggota itu supaya diberitahu keberataan Angela Brandon merobat perut anggota itu Dan mengambil isi perutnya untuk disuapkan ke mulutnya Setelah diberitahu oleh anggota itu tentang keberataan Angela Brandon berjalan untuk mencari Angela Saat ia berjalan, ia melihat ada pintu rahasia yang berada di atas tanah Ia secara perlahan mendengar suara tangisan Yang tak asing lagi, yaitu suara tangisan Angela Lalu, Brandon menyamar sebagai anggota pemuja setan itu Dan memakai seragam Tak disangka, di tempat itu Ia melihat Angela yang sedang dikenjot oleh ketua kelompok pemuja setan itu Lalu, dengan rasa cemas Melihat Angela yang sedang dikenjot dan tianiyaya Brandon langsung membuka topeng dan menembak tepat bagian leher ketua itu Lihat salah satu anggota yang mau kabur keluar Brandon pun juga menembak anggota itu Dengan rasa gementar sambil memegang leher Ketua itu akan mengambil senjata untuk melawan Brandon Tapi laki-laki Brandon mengagalkan aksinya itu Akhirnya ketua itu tewas Dan Brandon bergegas melepas tali ikatan pada tangan Angel Lalu, Angel juga sedih Karena mendapatkan kabar bahwa Jimmy telah tiada Ia menangis sedih Tapi, Brandon memeluk dan menenangkan Angela Setelah semua terasa ringan Brandon mengajak Angela untuk reaksi Mereka berdua keluar Dan Brandon memberitahu keadaan Jimmy saat itu Angela pun merasa sangat kehilangan Kemudian, Brandon meminta kabak Yang ada di tangan Angela Terminyulu Angela tetap berada di situ Dan Brandon berjalan sambil membawa kabak menuju anggota yang dianiaya tadi Ia bertanya Masih berapa banyak lagi anggota di sini Tapi, anggota itu seakan-akan mengejek Brandon Karena tak terima diejek Brandon pun langsung memenggal kepala anggota itu menggunakan kabak Di situ juga terdapat tiga anggota yang melihat Brandon yang sedang memenggal kepala anggotanya Ketiga anggota itu sangat marah Lalu, mereka pergi menerangi Brandon Mereka mencari Brandon Dan tiba-tiba kaget ketika melihat anggotanya di dalam gudang yang sudah mati berlumuran darah Kemudian, Brandon pun menampakkan diri di depan mereka bertiga dengan membawa kabak dan kepala anggotanya Ia melempar kabak itu hingga mengenai data anggota itu Dan Brandon pun juga terkena sedikit tembakan dari anggota itu Lalu, kedua anggota itu berusaha lari Tetapi masih ada Angela yang berada di lantai atas sambil membawa tembak Angela pun menembakkan bagian kepala salah satu anggota itu Sementara itu, Brandon masih berhadapan dengan anggota yang menceranginya Mereka berdua saling berebut senjata Ketika Brandon dalam mimpi tanah anggota itu Brandon merasa kesakitan karena tunjukkan benda tajam yang mengenai datanya Lalu, tetang Angela membawa kabak tepat di belakang anggota itu Kemudian, Angela sontak mengayunkan kabaknya ke punggung anggota itu Angela memberi pelajaran kepada anggota itu Dengan cara meletuskan biji anggota itu dengan kabaknya Sementara itu, Brandon masih mengejar anggota yang mencoba melarikan diri Akhirnya, Brandon berhasil menghentikannya Dan menusuk kepala anggota itu dengan benda tajam yang ia bawa Saat kemudian, Brandon merasa kesakitan di bagian datanya Akibat tusukan dari anggota tadi Yang menahan rasa sakit itu Dan sebagai opat sakit itu, ia melepas ikat pinggangnya Dan membakar ujung besi itu Lalu, ia meletakkannya di darahnya Tak lama kemudian, Brandon melihat anggota lain yang masih ada di hutan yang ia tempat di saat ini Brandon pun langsung menemui Angela Setelah tiba di sana, Brandon dan Angela membuat jebakan yang sebagaimana umpannya itu Yaitu anggota yang telah disiksa tadi Kemudian, datanglah anggota yang berada di hutan tadi Mereka melihat anggotanya yang tergelantun di lantai atas membuat mereka terkejut Di sana, anggota yang sebagai umpan Brandon itu berteriak meminta untuk dibebaskan Tapi, Brandon pun membantah omongan anggota itu dan mengancam akan menembak umpannya Dua anggota yang berusaha masuk lewat pintu kanan malah membuat sengsara temannya sendiri Mereka digagalkan oleh Brandon dan Angela Satu persatu menghadapi Brandon dan Angela Tapi, satu dari anggota yang lain tak bisa mengalahkan Brandon dan Angela Baku tembak terjadi sangat jelas dan di situ Angela terkena tembak perutnya Angela memilih keluar untuk menyelamatkan diri Brandon pun tetap mengendalikan situasi itu dengan perkelahian yang sangat panas Dan akhirnya, sebagian anggota telah disikat oleh Brandon Dan kini tertinggal satu pemimpin besar dari kelompok pemujesetan itu Tak disangka, ia bernama Seltus Brandon dan Angela berlarian untuk mencari keselamatan diri yang jauh dari Seltus Mereka berdua berlari ke dalam hutan sambil membawa pistol Dan Seltus pun tetap terus mengejar mereka Dan sampai di tengah hutan, Angela dan Brandon tak bisa lari lagi karena luka tembakan di tubuh mereka semakin parah Yang memutuskan berhenti di balik pohon Brandon juga tak punya senjata lagi karena pistol yang dibawanya ternyata kehabisan peluru Setelah itu, tiba Seltus dengan penuh amarah Disitu Brandon dan Angela diadang oleh shotgun oleh Seltus Tetapi Brandon tetap bertahan diri untuk bertahan hidup Ia melawan Seltus dengan cara memukul lengkannya Sehingga shotgun Seltus terjatuh dan selanjutnya mereka berkelahi Dalam perkelahian ini, Brandon berhasil melemaskan Seltus Ia menggigit bola matanya sampai lepas Tetapi Seltus tetap berontak dengan membawa shotgun yang sudah terletak di atas dada Brandon Brandon juga tak punya lagi harapan untuk hidup Karena sudah terkunci oleh shotgun Namun tak tersangka, Angela dari belakang menembak punggu Seltus Dan akhirnya Seltus tewas saat itu juga Pada akhirnya mereka berdua kabul dari hutan itu Dan selanjutnya, mungkin saja Brandon menyerahkan diri kepada polisi Dan melaporkan ulah dari kelompok pemucas setan itu Terima kasih telah menonton!